Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016, Tom Lembong pernah bersetru dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kala itu persetruan Tom Lembong dengan Luhut terjadi saat Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Persetruan itu terjadi menjelang kontestasi Pilpres 2024. Tom Lembong didapuk menjadi tim sukses Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar, Cak Imin. Sementara itu, Luhut dan Bahlil ada di pihak Prabowo yang berpasangan dengan Putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Tom Lembong sebelumnya pernah bersetru dengan Luhut kala ko-kapten tim Nasamin itu membongkar pernah membuatkan, dicontekan, untuk Presiden Jokowi saat ia masih di dalam kabinet. Kejadian itu terjadi sekitar bulan Januari 2024. Luhut yang merasa tingkah Tom Lembong kelewatan itu langsung menegurnya. Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberi catatan saat pidato Jokowi adalah Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi. Luhut menilai Tom tak usah merasa hebat setelah melakukan itu karena semua kepala negara saat kegiatan bilateral pasti diberi catatan oleh orang di belakangnya. Dia berkata apa yang dilakukan Tom hanyalah tugas dia sebagai pembantu Presiden. Saat masih di kabinet, Tom diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Luhut juga pernah meragukan intekel tualitas Tom Lembong. Kala itu Tom Lembong menyebut harga nikel dunia sedang anjlok. Ia menyebut anjloknya harga nikel saat ini karena hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut pun menanggapi kritik Tom Lembong itu. Luhut pun meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Bahkan, Luhut juga mengomentari intelektualitas Tom Lembong. Bah Lih juga pernah menyindir keras Tom Lembong yang mengaku pernah membuatkan pidato untuk Jokowi. Menurutnya, Tom Lembong tak perlu merasa pintar. Sebab, dia menilai jabatan Tom Lembong sebelumnya serupa pembantu presiden yang tugasnya memang melayani. Bah Lih mengkalim bahwa mantan menteri yang kerap membuat pidato bagi Jokowi juga dinilai tak terlalu pintar. Lantaran dia menilai hasil pidato yang disampaikan untuk presiden Jokowi kerap kali tak terpakai. Bah Lih juga pernah menyentil Tom Lembong yang melemparkan kritik bahwa IKN sepi investor. Ia menyebut pernyataan Tom Lembong itu halusinasi. Bah Lih mengatakan bahwa pendaan investasi Ibu Kota Nusantara